Welcome back to my channel, kembali lagi bersama saya, Chandra Galang. Setelah 18 video di balik layar, cukup jenuh memang rasanya. Mungkin kalian pun yang menontonnya jenuh. So, mau bagaimana lagi, but it's okay. Semoga keadaan ini cepat membaik. Mari kita bersama memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dengan cara stay safe, stay home, apabila memang terpaksa untuk keluar rumah, ikuti protokol kesehatan yang ada. Baik, di video saya kali ini, disini saya akan merealisasikan hasil dari praktikum proses manufaktur 2020. So, apa saja yang telah saya siapkan dan apa saja yang akan kita lakukan hari ini? Stay soon, ikuti saya terus. Sebelumnya, beberapa hari lalu, saya telah membeli beberapa part yang dibutuhkan untuk pembuatan skuter ini. Di antaranya, yang pertama itu ada roda. Saya membelinya online. Kebetulan ini tinggal dua stoknya, pas sekali. Namun, sayang-sayangkan roda ini memiliki diameter 12 cm. Sedangkan yang telah kita desain itu memiliki diameter 15 cm. Maka mungkin pada pembuatan skuter ini akan ada sedikit perubahan. Namun, tidak masalah. Yang kedua itu ada komstir. Komstir ini seperti ini penampangannya. Dan yang terakhir itu ada handgrip. Handgrip ini lebih stang sebenarnya, tapi itu sudah saya beli. Oke, mungkin itu saja yang baru saya siapkan. Sekarang kita akan menuju ke tempat pembuatan skuter yang pertama. Letaknya itu, lokasinya ada di Purwakarta, kecamatan Peleret. Kebetulan tidak jauh dari rumah saya. Langsung saja kita ke sana untuk membuat tiga komponen. Yang pertama itu ada A3, ada penyambung, dan juga silinder tegang. Kebetulan saya sendiri sudah pernah konfirmasi kepada pemilik dari CPU tersebut. Dan menyanggupinya negosiasi pun sudah. Oke, ikuti saya terus. Taruh di mana di kamera? Oh iya, by the way, disini saya merekamnya sendirian. Maka dari itu... Ribet, memang. Sebelumnya saya sendiri pun tidak mengetahui apakah project ini akan dilanjut atau tidak perihal pembuatan skuter. Mengingat keadaannya seperti sekarang ini, di tengah pandemi COVID-19. Karena bisa dibilang praktikum tahun 2020 ini untuk proses manufaktur itu terbilang lebih berat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang saya tahu itu di 2017, praktikumnya itu membuat pekakas berupa palu atau apa gitu, saya lupa. Dan di tahun 2018, angkatan 18 maksud saya. Untuk angkatan 18 itu membuat ragu mini, walaupun memang cukup kompleks, tapi ya tidak sekompleks sekarang gitu. Dan untuk 2019, angkatan 2019, di tahun 2020 ini, kita membuat skuter sederhana. Memang suatu peningkatan, hanya saja dari kami pun dari ketujuh. Asisten praktikum tidak mengetahui bahwa keadaan ini akan terjadi gitu, pandemi COVID-19 ini. Dengan praktikum yang lebih berat, dan juga keadaan yang seperti ini. Saya ingat, praktikum ini itu baru sampai responsi 3, atau pertemuan 3. Pertemuan 3. Yang mana pertemuan 4 itu sebenarnya itu materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, perihal AutoCAD. Nah, perbedaan juga dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini baru pertama kali menerapkan software tersebut. Maka dari itu ya cukup dibilang berat ya, bong berat. Saat responsi keempat, kampus diliburkan. Di situ saya jujur kebingungan, cara menyampaikan materi ini bagaimana. Sedangkan yang disampaikan itu bukan materi yang sedikit gitu. Maka dari itu muncullah 18 video tutorial tersebut. Nanti apresiasi buat peserta praktikum tahun sekarang, bisa melewatinya dengan baik ya. Semoga sebentar lagi seminar, kita semua dapat hasil sesuai dengan usaha kita masing-masing. Oke, untuk tempat pembuatannya di depan. Sekarang saya sudah berada di depan dari tempat pembuatan yang pertama. Ini di depan CV-nya. Kebetulan pemiliknya pun sedang ada di sini. Maka kita bisa langsung ngobrol dengan pemiliknya. Ikuti saya terus. Bearing ini, yang kan di bawah satu. Iya, di atas satu. Berarti kan posisi kan tinggal di atas sama bawah. Iya, Pak. Nah, coba gambarkan. Tadi mana? Berarti kan pering ada di sini satu, di bawah satu. Iya. Kali itu? Berarti yang bagian sini mah ini-ini ya, Pak. Ini ya? Di balik ya? Oh, sama aja. Oh, yang ini di sini? Eh, bukan. Ini ya? Ini ada di as. Di bawah ya? Nah, di bawah ya? Nah, di bawah ini begini. Baru tadi sama diku ini begini. Oh, iya. Tapi sudah tidak atur. Iya. Satu. Kalau yang buat atas, kebalikannya begini. Ini yang terima. Masuk ke pipa ini. Pipa yang tadi lagi, Pak. Bukan. Nah, ini ya. Bodi ini. Bodi ini masuk ke pipa ini, Mas, Pak. Bukan, bukan. Nah, dia akan masuk ke sini. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Betul, Pak. Mudah-mudahan sebih sangat. Dari telang-telang. Oke, Pak. Tapi nanti pas proses pembuatan, boleh di ini, Pak. Ada rekaman. Jadi, buat... Tidak masalah. Tidak masalah ya, buat dokumentasi saja, Pak. Oke, Pak. Nanti saya ini dulu, Pak. Nanti saya sini lagi. Ya, tadi saya sudah mengobrol-ngobrol dengan pemiliknya. Membicarakan kapan skuter ini bisa dibuat, perihal tiga kompoin tersebut. Namun sangat disayangkan untuk saat ini, untuk CV ini tuh masih banyak antrian. Maka dari itu, untuk proyek dari kita mungkin akan dikerjakan sekitar minggu depan. Satu minggu atau 10 hari lagi. Sekarang saya akan mencetak dari print hasil dari AutoCAD tadi. Karena sebelumnya belum saya print, dan dari pemilik CV meminta untuk printernya. Dan akan saya antarkan. Ikuti saya terus. Oke. Pak, buka. Pak, buka. selamat menikmati untuk gambarnya sudah disetak tinggal kita hantarkan ke rumah pemilik sifian tadi terima kasih 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 terima kasih